Tiga benefit Timnas Indonesia saat bertandang ke Markas Arab Saudi, Timnas Indonesia akan segera berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuatu yang sebelumnya sangat jarang dialami oleh skuad Garuda. PSSI pun sudah mengumumkan skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi laga itu. Ada 26 pemain yang mendapatkan panggilan, Timnas Indonesia paling tidak memiliki tiga keuntungan saat bertandang ke Markas Timnas Arab Saudi. Apa saja keuntungan itu? Apa saja? Yuk kita lihat. Satu, dukungan maksimal. Timnas Indonesia tidak perlu merasa khawatir dengan minimnya dukungan yang akan didapatkan saat bertandang ke Jeddah nanti. Sebab, jumlah masyarakat Indonesia di Arab Saudi dan sekitarnya bisa dikatakan sangat banyak. Mereka tentu siap menghabiskan tiket yang memang disediakan khusus untuk supporter Timnas Indonesia. Dua, tanpa beban, Timnas Indonesia bisa bertandang ke Jeddah dengan nyaman. Sebab, skuad asuhan Sintai Yong tanpa beban, Timnas Arab Saudi memiliki misi wajib menang dalam pertandingan ini. Apalagi mereka memiliki skuad yang jauh lebih mentereng dan sosok Roberto Mancini di posisi pelatih kepala. Tiga, tidak terlalu spesial. Timnas Indonesia memiliki peluang yang tidak kecil untuk meraih kemenangan di kandang Timnas Arab Saudi. Perkembangan skuad Garuda bisa dikatakan sangat bagus. Selain itu, penampilan skuad Timnas Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini sebenarnya tidak terlalu spesial.